Sebetulnya setiap amal itu berpotensi mempercepat perkabulnya doa Tapi ada yang istimewa Ada yang istimewa Dari mana tahunya rumus doa dengan amal? Al-Baqarah ayat 186 Ini rumusnya Belum selesai Aku tahu hambaku itu kalau ngadap kepada aku motifnya cuma dua Kalau bukan tobat minta Allah deklarinya begitu Hambaku itu begitu Kalau yang tobat kan mojok-mojok Kadang malu Maaf bukan berarti yang di pojok tobat Kadang kesuju tobat Atau minta Ada kebutuhan Kata Allah jangan malu Masya Allah Kalau mau tobat jangan malu Allah melarang malu Taubat itu urusan kita dengan Allah Ya teman-teman Tidak usah malu Jangan takut dengan manusia Karena manusia tidak menilai tobat kita Allah yang menanti tobat kita Tidak usah malu Pernah mabuk Pernah zina Pernah bunuh orang Pengen tobat Tidak usah berpikir bagaimana manusia menilai Takang ke masjid Yang menanti kita Allah Bukan manusia Hati-hati provokasi setan Setan selalu menghambat seseorang jadi baik Dia gak mau seorang itu soleh Selalu salah Makanya ketika ada orang salah pengen jadi soleh Ditanamkan pada dirinya Dan provokasinya gak nyambung Kamu nanti ada sifulan Gak enak kelihatan Masa ria Nanti ada begitu Padahal yang menunggu tobat kita itu Itu bukan manusia Pencipta kita Allah Dan ketika seseorang itu ingin tobat Itu cinta Allah langsung diturunkan kepadanya Itu remusnya di Quran surah kedua Ayat 222 Allah mencintai orang yang ingin tobat Makanya saya selalu katakan Allah lebih mencintai pelaku maksiat Yang gemar bertobat Dibandingkan orang soleh Yang tidak pernah merasa salah Saya bikin status ya Silahkan Evaluasi diri Itu dinanti sampai Maaf maaf Sampai nyawanya dikerongkongan Ditunggu sampai mau tobat Sampai mau tobat Fir'aun aja sefir'aun-fir'aunnya Itu dikirimkan keadilan Allah Dua nabi Musa dan Harun Cuma ya dasar fir'aun Seperti itu Dan ditampakkan kisahnya untuk diketahui Jadi landscape kehidupan kita Bukan untuk jadi cerita Dan jangan bangga Jangan bangga Sekarang kok saya itu bingung ya Neraka kok jadi candaan gitu Banyak orang kaya ke neraka Oh kayaknya beraseh di neraka tuh Kok bisa gitu Jadi candaan Padahal neraka itu ditampilkan Diksinya dalam Al-Quran itu sebagai ancaman yang mengerikan Jangan dirubah Jangan dirubah Nah apa amalan istimewanya Ya semua amalan Kalau sudah dikerjakan Itu doa Tapi ada beberapa amalan Yang ketika dikerjakan Berdoa Doanya cepat dikabul Saya berikan tiga aja nih Biar cepat Satu Sodaqah Sodaqah Tapi harus ikhlas ya Ikhlas Sudah Masih ingat gak Kalau tangan kanan memberi Tangan kiri itu gak tau Ya kan Itu sebenarnya latihan Untuk mengelola hati kita Ya berikan Sudah Saya learn Anggap caranya begini Kalau pengen melatih ikhlas tuh Ketika memberi Anggap gak ada Lupakan Udah Ketika memberi Lupakan Lupakan Anggap gak pernah dilakukan Bapak katanya kemarin nyumbang Ah gak tau saya Gitu Gak tau Salah dengar mungkin anda Bukan berarti untuk bisa Menepikan atau Menafikan atau Mengelak dari Berbohong dari amalan Bukan Tapi kita melatih hati kita Oh saya gak tau Maksudnya apa Karena saya sudah melupakan itu Dalam hati itu Ya Mungkin anda salah dengar Tapi itu disebut kok adik Bukan adik saya Mungkin adik kan banyak Pasaran sama adik itu Ya Itu Cari Setelah itu isi dengan doa Diam-diam doa Walaupun gak diungkapkan dalam hati Si Kalau disanjung gak usah dibalas Terima kasih pak Masya Allah Terima kasih Gak usah dibalas Lupakan aja lah Saya pun gak tau itu Itu kan Allah aja nitip lewat saya Tidak Terus doa Itu melatih Kalau ingin berbagi Tapi belum punya yang dibagi Rumus Qur'annya Tetap selalu ada Misal Gak punya uang nih Gak punya barang Tapi pengen mengamalkan yang pertama itu Apa kata Al-Quran Al-Baqarah 263 263 Paling kiri agak kebawah sedikit Lihat baik-baik Banyak berkata baik Kaudun ma'ruf Senyum sama orang Makanya senyum disebut sodakah Atta bas sumuh Sodakah Bas matukafi wajih akhika sodakah Senyummu yang menyenangkan wajah temanmu Sodakah Senyum Tapi yang membuat orang senang Hadisnya begitu Bukan membuat orang bingung Keluar dari sini senyum Orang senang Itu sodakah Itu dinilai Begitu orang senang Doa Gitu Itu lebih baik Kata Al-Quran ya Itu lebih bagus Kata-kata baik Yang menenangkan Itu bahkan nilainya lebih tinggi Dibandingkan Memberi Tapi masih komen Dan komennya kadang menyakitin Masih bantuan 100 juta Terima kasih pak Aduh bapak itu sangat luar biasa Iya Itu kan kewajiban saya Bukan apa-apa Karena anda kan miskin juga Gitu Anda kan asnak yang delapan Nah itu Itu hilang Turun Dibanding dengan yang kata-kata tadi Lebih bagus yang kata Satu sodakah Kedua Cepat Al-Quran Kedua apa Kalau habis ngaji Doa Ini yang jarang sekali dilakukan sekarang Saya melihat kadang habis ngaji itu tutup Sodakah Allah Selesai Emang anda gak bilang sodakah Allah Sudah sodakah Allah Maha benar Allah Dengan segala firmannya Sudah maha benar Anda ucapkan itu Setelah itu doa Ada yang selesai Alhamdulillah Rabbil Alamin Iya Itu Segala puji yang milik Allah Anda ucapkan Setelah itu doa Doa Allahummarhamdulillah Rabbil Al-Quran Wajanil Al-Quranan sahiban lana fid dunya Shafi'an lana fid ahli Ya Allah Rahmati kami dengan rahmat Allah Al-Quran Berikan cahaya Quran dalam hidupku Jadikan temanku di dunia Syafaat bagiku di akhirat Minta Berikan keberkahan dari ayat-ayat yang aku baca Kan satu hurufnya sepuluh mahal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!